Pemirsa sejak bergulirnya kasus PT. Asabri, Kejaksaan Agung telah bemeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Asabri. Korupsi Asabri tidak hanya merugikan keuangan negara 23 triliun rupiah, tetapi juga menyangkut nasib para pensiunan anggota TNI Polri. Dan berikut perlusuran tim delik dalam badai korupsi Asabri. Kasus korupsi Asabri memasuki babak baru. Pada awal Februari 2021, Kejaksaan Agung bergerak menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus Asabri. Dari ke-10 orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Diketahui kasus ini awalnya sudah terendus BPK sejak 2013, di mana dari informasi awal BPK mulai menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Asabri sejak 2012. Dalam hitungan sementara yang dilakukan penyidik, jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai 23 triliun rupiah. Saat ini kerugian keuangan negara sedang dihitung oleh pihak BPK. Namun tim penyidik untuk sementara telah menghitung kerugian negara sementara sebesar 23 triliun. Sejak bergulirnya kasus PT Asabri, Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Asabri. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka. Majen Purnawirawan Rahmat Damiri sebagai Direktur Utama PT Asabri pada periode 2011 hingga 2016. Ledjen Purnawirawan Soni Wijaya, Direktur PT Asabri tahun 2016 hingga 2020. Haris Setianto, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2013 hingga 2019. Bakhtiar Effendi, Kepala Divisi Investasi tahun 2012 hingga 2015. Ilham W. Siregar, Kepala Divisi Investasi PT Asabri 2012-2017. Lukman Purnomo Sidi, Presiden Direktur PT Prima Jaringan yang juga menjabat Direktur Utama PT Yurika Prima Jakarta TBK. Heru Hidayat, Presiden PT Trada Alam Mineral TBK. Beni Cokro Saputro, Komisaris PT Hansen Internasional TBK. Serta Jimmy Sutopo, Direktur PT Jakarta Emittan Investor Relationship. Tim penyidik berkesimpulan meningkatkan saksi JS menjadi tersangka dalam perkara ini. Jadi teman-teman, ini tersangka yang ke-9 PT Asabri. Korupsi Asabri tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menyangkut nasib para pensiunan anggota TNI Polri. Lantas apa kata mereka? Tolonglah, sadarlah, itu kan uang, maaf ya, uang masyarakat. Contohnya kayak saya, saya mewakilin sebagai kurna, Angkatan Darat maupun Polri, jajarannya pada khususnya, tolonglah, jangan seperti itu. Kita udah sepul-sepul mbak yang ngambil di Asabri ini. Kalau bisa jangan dikorupsi lah, dan sampai orang pensiunan. Nah, itu kan istilahnya pensiunan itu udah jauh dari gaji sebenarnya. Kalau dikorupsi gitu tega banget, namanya kehidupan sekarang ini, apalagi corona ini kan, gak cukup sih. Korupsi yang terjadi di tubuh Asabri diduga akibat lemahnya kontrol dari lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan. Salah satu lembaga yang kembali disorot dalam kasus ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sayangnya, saat kami hubungi guna meminta klarifikasi, pihak OJK tidak menanggapi. Selain OJK, diketahui ada sejumlah lembaga negara lainnya yang ikut bertanggung jawab dalam pengawasan Asabri. Salah satunya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Sejak awal, sejak awal peningkatan pengawasan bersama. Jadi catatannya, kalau Anda mau tanya misalnya, Kemhan gak bisa melakukan tugas pengawasan sendiri karena Kemhan tidak mengawasin sendiri. Ini adalah pengawasan dilakukan secara bersama. Setelah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung memburu aset para tersangka. Bahkan, Kejaksaan akan membentuk tim untuk mengejar aset tersangka Asabri yang berada di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!